Penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia termasuk kota Denpasar sudah semakin dekat. Tim justisi kota Denpasar pun kini semakin menggencarkan pelaksanaan sidak masker di seluruh wilayah Denpasar. Seperti halnya pada Kamis, tanggal 2 Desember 2021, digelar sidak di Lampung Merah Jalan W.R. Supratman hingga Jalan Surabi, Kelurahan Kesiman, Denpasar. Pada pelaksanaan sidak tersebut, sebanyak 11 orang terjari krasia, di mana sebanyak 8 orang diberikan sanksi administrasi, sementara 3 orang lainnya dikenai denda masing-masing Rp100.000. Kasat Pol PP Kota Denpasar, Idewa Gede Anong Sayoga mengatakan, dengan banyaknya pelanggar ini menunjukkan masyarakat sudah mulai lengah. Ia pun mengatakan, semua pelanggar yang tak membawa masker tersebut beralasan lupa. Padahal aturan penggunaan masker sudah berlangsung setahun lebih. Saya tidak mengerti, apakah mereka benar lupa, atau memang nyari alasan untuk menyalak saja. Dan kebetulan sekarang pas ada rahasia dia kena, seharusnya ini sudah jadi kebiasaan, katanya. Sayoga mengatakan sidak ini digelar sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 46 dan Peraturan Wali Kota No. 48 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya penjagaan dan pengendalian COVID-19. Penerapan denda ini dilakukan untuk penjagaan kasus positif COVID-19 di Kota Denpasar. Denda yang masuk ini dimasukkan ke khas daerah sebagai bentuk tuburan sekaligus agar mereka yang melanggar selalu mematuhi dan ingat memakai masker. Hingga saat ini pihaknya mengaku terus melakukan sidak ke beberapa tempat umum dan fasilitas umum. Juga menyasar daerah dengan kasus penularan COVID-19 yang tinggi. Terima kasih telah menonton! Juga menonton! Juga menonton!